Intro Foodies, makanan pikir jalan sih udah biasa ya, mudah banget kayaknya putih temui. Tapi gimana kalau ada tempat makan yang lokasnya nyempil dan ngumpet? Pokoknya kayak gak niat jualan gitu deh. Hahaha, gak caya. Nih, ada nih warung bakmi yang letaknya di dalam perumahan mewah di tengah-tengah daerah elit Jakarta pula. Waduh, ini beneran ada nih. Foodies, aku ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan ya. Katanya di sini ada hidden gem bakmi bebek packing yang enak banget. Cuman tempatnya sih agak nyempik-nyempik gitu berdasarkan map. Tapi gak apa-apa, kita ikutin aja. Yuk! Kalau katanya kampus anak Jaksel sih, hidden gems gitu loh. Artinya sesuatu yang keren banget, tapi gak semua orang yang tahu tentang ini. Biasanya tempatnya juga gak banyak terekspos tuh. Harus ada effort lebih buat datang ke tempatnya. Tapi kok kayak rasanya kita nyasar gak sih ini, Foodies? Bener gak ya nih jualannya Foodies? Ini disuruh ke kiri, tapi kayaknya disitu jalannya mentok. Terus nih banyak bangunan gede-gede nih ya. Tapi gak ada orang yang bisa ditanya coba. Gimana gak serem nih? Pokoknya gede-gede pula. Coba deh kita ikutin aja mapnya yuk kesana yuk. Nah loh, jadi nyasar gini nih kita. Foodies, berhasil mau masuk dunia lain gak sih? Tempatnya sepi banget ya. Banyak rumah gede, tapi gak ada orang nih. Mana namanya bak Mi Kun lagi? Kun apa ya, Foodies? Aduh, aku jadi mikir horror gini sih. Tapi sih kalau dilihat dari arah GPS, tempatnya gak salah lagi nih Foodies. Oh Foodies ketemu, ternyata ini dia tempatnya. Cuman kayaknya sepi banget, dia buka gak ya? Langsung kita cek aja yuk. Ah, finally kita ketemu juga. Lumayan ya, nyari-nyari tempat sambil jalan kaki. Pas banget kan, jadi tambah lapar. Untuk cepet ketemu tempatnya. Kalau gini gak jadi serem ya, tapi jadi lapar. Oke deh, langsung aja yuk kita pesan Foodies yang banyak nih. Dan yang paling spesial buat self-reward gitu loh. Setelah jalan kaki lumayan jauh nih. Masuk juga aku pikir ini rumah, tapi ternyata dalemnya tempat makan. Di sini yang spesial apa mas? Kalau yang spesial sih, ini alus istimewa. Ini alus spesial. Sama yang bebek packing ya ini yang aku lihat paling rame. Bebek packing. Kui Foodies, langsung aja kita intip dapurnya ya. Sekarang kita bantu-bantu buat bikin bakminya kui. Dateng ke dapur, udah langsung salvok nih alias salah fokus sama bebek packingnya itu loh Foodies. Ih gak nyangka ya, ternyata bebeknya memang sebesar itu. Eh tapi nanti bebeknya di vila nih Foodies. Bukan disajikan langsung. Yes, gak sebesar itu disajikan ya. Kayak orang masuk ke uran nanti. Daging bebeknya kita iris sekitar 2mm dulu Foodies. Dan untuk nanti dijadikan topping bakminya. Gak heran sih kalau bebek packing ini jadi menu bestsellernya di sini Foodies. Ih dilihat dari bebeknya aja udah auto deres ya nih ngilernya. Apalagi nanti dicampur sama bakminya. Hmm yummy. Varian mie yang kita pilih adalah mie halus. Karena ini bestsellernya mie halus di sini Foodies. Selain mie halus, ada juga mie karet. Nah kalau kamu kurang suka sama mie, ada pilihan lain koal Foodies, Kwe Tiau dan Gihun. Tinggal dipilih-dipilih, selesai selera aja ya. Yuk udah selesai nih kita potongin bebek packingnya. Lanjut yuk ke slide berikutnya Foodies. Sebelum membuat bakmi, kita torch dulu potongan bebek packingnya. Tentunya sudah dikasih bumbu nasi ya nih dari bakmi kun terlebih dahulu. Nah sekarang baru dibikin babi nya Foodies. Nih biar nggak menggumpal dia diurei dulu Foodies. Baru dicemplungin. Culup-culup nginya ke air yang mendidih, nggak perlu lama-lama kok cukup 23 detik aja. Kata masnya nih harus segitu ya mas 23 detik ya. Sambil celup gue Foodies dan sambil dihitung nih. Sekipun pake timer bisa juga. Aduh ini besok-besok masih udah ikutan kayaknya olipi ada matematika ya kayaknya. Setelah dipindahkan ke dalam mangkuk, bersihkan dulu di air sebelahnya ya Foodies. Cukup 1 kali celupan. Bisa langsung pelangkan ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu. Adepada sebentar supaya rata. Oke sip bakmi nya udah siap buat berkumpul dengan topping dan teman-temannya. Pertama kita sesuai rapi dulu ya bebek packing yang tadi sudah di torch. Lanjut kita tuang irisan bawang daun, masukkan selada dan taburkan bawang putih goreng supaya aromanya makin nikmat. Oke Foodies udah jadi nih. Nah satu lagi nih ada bakmi istimewa ya. Saya tunggu di depan ya mas ya. Tinggal diantar. Oke yuk. Foodies bakmi adalah salah satu sajian mie yang dipopulerkan oleh pedagang-pedagang Tiongkok ke Indonesia. Meski begitu untuk bisa menyentep bakmi yang rasanya lazis tanpa rasa was-was bisa langsung ya ke bakmi kun yang satu ini. Ya Foodies udah mateng semua nih ya. Ini ada bebek packing. Mie bebek packing ini mie istimewa. Karena isinya ini ada ayam kampung, bebek packing sama daging ayam cincang. Ada bakso goreng terus ada pangsitnya. Lengkap banget Foodies. Sekarang kita langsung cobain. Yuhuuu semua yang lazis ngumpul di atas meja nih Foodies. Kalau cuma bakmi sih kayaknya kurang meriah ya. Ada yang bikin meriah lagi nih sausnya Foodies. Ada beberapa pilihan saus di sini. Ada saus bebek, sambal dan saus cabai. Puah kaldunya juga terserta meramaikan meja nih. Yaudah gak salah lama-lama yuk. Udah kelaparan banget nih langsung aja kita cobain bakmi bebek packing ya. Yang paling bikin penasaran sih emang bebeknya ini ya Foodies. Lenggut banget Foodies. Ini bebeknya ini emang beda ya. Rasanya ini sama bebek-bebek lokal. Karena lemaknya ini rasanya beda. Kayak kulitnya ini ada rasa gurih-gurih yang tebel gitu. Nah dia ini karena tadi di torch. Jadi ada rasa-rasa kayak smoky-smokynya gitu loh Foodies. Wah ternyata rasa bebek packingnya bener-bener melebihi ekspektasi. Tadi kan ngilar banget ya ngeliat bebek packing yang utuh dari warna dan teksturnya. Eh setelah dicoba. Hmm ternyata meleleh di mulut. Lazis pake bingit. Oke sekarang kita icip bakmi yang tadi kita bikin ya. Untuk mienya sendiri tanpa dikasih sos tambahan lagi nih rasanya udah pas. Ada gurihnya juga. Dan cara makannya juga bebek foodies. Disesuaikan dengan selera aja. Bisa langsung dituang kuahnya atau mau keringan juga bisa banget. Kuahnya ini kaldu ayam kampung asli. Tapi dia rasanya gak plain gitu. Ada rasa gurih cuman bukan gurih bumbu foodies. Jadi dia memang pure kaldu yang kental banget. Kuahnya didapet dari ayam kampung yang dijadikan topping di bakmi istimewanya ini. Melalui proses yang panjang sehingga bisa menghasilkan kuah kaldu sekental ini. Oke deh kita racik-racik buah minya ya. Supaya makin lazis kita pakein kecap asin dan sambal sesuai selera. Ini enak banget foodies. Terus ya biasanya kan sayurannya tuh ada sawi. Nah kalo disini dia pake selada segar. Meski pake selada, ini tetep gak ngurangi rasa nikmatnya foodies. Ih top banget ya. Nah untuk saus bebeknya kita cocol pake potongan bebek packingnya nih foodies. Hmm yummy. Hmmmm. Sausnya enak banget foodies. Dia asem. Tapi gurih kayak rasa orientalnya tuh dapet foodies. Ini sausnya bener-bener nge-highlight rasa dari potongan bebek packingnya tadi. Bebeknya aja udah lazis pake banget terus ditambah cicelan saus. Makin mantep foodies. Ya selain bebeknya disini juga ada namanya bakso goreng yang bikin mie-nya ini tambah renyah foodies. Hmmmm. Kalian kalo ngambil ke bakmi kun jangan lupa order bakso gorengnya juga. Karena rasanya gak kelah lazis dan bikin sesalsi makan bakmi-nya jadi semakin meriah foodies. Karena ada krenyes-krenyesnya. Apa lagi dicocel pake saus bebek. Wihhh nikmatnya. Nikmat banget foodies. Terus ini juga porsinya. Nih. Satu mangkuknya banyak banget. Jadi pas banget ya kalo misalnya kita kesini pas lagi lapar-lapernya. Wow. Ini bakal puas banget nih makan mie sebanyak ini terus toppingnya. Ada bebek. Ada suka ayam ada ayam. Terus ini ada bakso goreng. Ah rasa lapar sedari tadi terbayar tuntas ya sama bakmi yang lazis ini. Kita lanjut. Kita cobain bakmi istimewa yang toppingnya juga bener-bener istimewer. Ada bebek packing, ayam kampung, dan ayam cincang. Wuhu! Lengkap foodies! Foodies! Mie-nya ini sama kayak yang tadi. Cuman karena ini gak dipakai kuah. Gurihnya lebih berasa. Dia langsung dicampur bumbu. Tambahin sedikit kecap asin. Terus ini nih. Karena ada ayam cincangnya. Nah. Ayam cincangnya ini kalo dicampur sama mie-nya ini. Ini bikin. Sensasi makannya jadi lebih ada rasa gurih-guri dari ayam cincang foodies. Buat yang kurang suka mie kering kayak gini, bisa langsung disiram pake kuahnya aja ya. Karena kuahnya ini udah satu paket dengan bakmi-nya. Bisa diracik-racik juga kok. Selesai selera. Nah untuk rasanya. Kayaknya gak bisa berkata-kata lagi ya foodies. Selesai namanya. Ini rasanya istimewa. Selain ayam cincang, di varian bakmi ini juga kan ada potongan ayam kampung yang udah direbus cukup lama foodies. Ini ayam kampungnya bener-bener cuma direbus loh. Yaudah, kita cobain yuk. Emang ya, kalo ayam kampung itu beda banget rasanya. Teksturnya tuh lebih padat. Tapi rasanya lebih gurih. Rahasia potongan ayam kampung yang bisa seenak itu karena saat direbus pake irisan bawang putih goreng. Wih, ini bikin aromanya semakin sedap. Di beberapa tempat bakmi selalu punya posong setianya ya foodies. Yaudah, apalagi kalo bukan, pasti terbus. Gigitan pertama aja tuh udah berasa lembut banget di mulutnya. Ini isinya ayam kampung juga loh foodies. Walaupun dia ayam kampung, tapi diolahnya dicincang lembut. Jadi dia tuh bisa empuk banget kayak gini nih. Waduh, isian pangsitnya aja tumbuh banget. Noti putih bunih beneran full ayam kampung yang dicincang. Jadi tekstnya lembut, tapi masih tetep diisi. Nah, dari bakmi bebek packing sampe ke pangsit rebusnya gak ada yang gagal. Satupun foodies, wah bener-bener ini sih literary vidung jums jakso. Meskipun tempatnya masuk gang dan gak banyak orang yang tau, tapi seolah rasa juara foodies. Ini beneran deh, ini enak banget. Jadi gak sia-sia ya, tadi udah sampe nyasar-nyasar. Bingung tempatnya dimana, disini. Walaupun makanannya receh, tempatnya masuk-masuk. Tapi rasanya gak recehkan. Selamat menikmati.